selamat menikmati dan manajemen ASN nah ini rapatnya jika kita lihat dipimpin oleh Bapak Abdullah Aswar Anas nah kita scroll nah ini PLT Deputi teman-teman ya bidang SDM Aparatur oke kita lihat nah ini peserta yang hadir Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas memimpin rapat membahas rancangan peraturan pemerintah atau RPP terkait manajemen ASN di kantor pemenjuan PAN-RB di Jakarta pada hari Rabu teman-teman ya di Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Juni nah dimana dalam rapat ini membahas penyelesaian tenaga non-ASN Alhamdulillah teman-teman ya rapat RPP kali ini sudah menyinggung tentang tenaga non-ASN nah seperti itu Menteri Anas berpesan agar RPP ini memberikan nah ini agar RPP ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak perlu keputusan yang segera diambil agar RPP ini membawa keadilan bagi tenaga non-ASN membawa keadilan teman-teman ya oke jelas kita lihat disini Mempan berharap keputusan yang diambil itu berpihak juga atau berkeadilan bagi non-ASN atau honorer yang selama ini sudah mengabdi setuju sekali teman-teman ya setuju sekali rapat ini diikuti oleh penitian antar kementerian antara lain dari Kemenkeu Kementerian Dalam Negeri BKN LAN Corfree serta instansi terkait lainnya Alhamdulillah teman-teman ya dan selanjutnya jika tadi kita bahas dari Mempan RB teman-teman ya terkait penyelesaian tenaga non-ASN sudah masuk dalam pembahasan atau rapat RPP Manajemen ASN yang terbaru namun kali ini kita akan kembali menyimak informasi dari media gpnn.com kabar gembira katanya dari komisi 2 DPR soal pengangkatan honorer jadi P3K Alhamdulillah ya ini 5 Juni oke kita lihat bersama-sama anggota komisi 2 DPR RI Heni Relawati Rini Widya Stuti cukup panjang teman-teman ya bila seluruh honorer diangkat jadi P3K oke kita lihat anggota komisi 2 DPR RI Heni Relawati Rini Widya Stuti menyatakan seluruh tenaga honorer pasti wow pasti diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Heni mengatakan peluang tersebut telah disampaikan oleh Kemempan RB yang meminta pemerintah daerah melakukan pendataan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K Insya Allah Komisi 2 dan Kemempan RB bersepakat untuk tidak ada lagi honorer yang tidak diangkat tidak ada lagi honorer yang tidak diangkat menurutnya masing-masing pemda tinggal menerapkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sehingga nantinya tidak ada lagi pegawai berstatus honorer alias non-ASN semula November 2024 merupakan batas akhir akhir keberadaan pegawai non-ASN atau honorer di seluruh instansi pemerintah se-Indonesia namun sesuai amalat undang-undang nomor 20 tahun 2023 penataan non-ASN harus selesai akhir 2024 ini kemarin November 2023 harusnya tidak ada lagi setelahnya tidak ada lagi honorer namun ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lahirlah undang-undang ASN terbaru nomor 20 ini sehingga penyelesaian honorer ditenggak hingga akhir 2024 sudah ada kebijakan mulai dilakukan seharusnya November nah ini ya sudah diperbaiki November 2023 terakhir dan sekarang sudah 2024 dia menyatakan upaya mendorong Pemda melakukan pengangkatan tenaga honorer untuk bisa menjadi aparatur sipil negara terus dilakukan teman-teman ya terus dilakukan banyak kompromi-kompromi antara pemerintah dengan komisi 2 untuk membantu teman-teman honorer nah ini buat teman-teman juga harus tahu bahwa ini selain komisi 10 komisi 2 itu juga gencar sekali berusaha untuk bagaimana teman-teman honorer ini bisa berstatus ASN salah satunya itu dari komisi 2 yang admin tahu itu ada bapak siapa lagi namanya yang terus berkompromi dengan mempan RB agar honorer ini menjadi aparatur sipil negara antara lain batasan usia tenaga honorer untuk bisa diangkat jadi P3K yakni 1 tahun menjelang batas usia pensiun nah ini aturannya 1 tahun menjelang batas usia pensiun kendali mendapat hak istimewa terdapat tahapan-tahapan sesuai standar yang telah ditentukan yang dilalui tenaga honorer untuk bisa menjadi P3K sekarang batasan umur telah diabaikan tetapi bukan sudah mendapat free lalu dibebaskan semua tanpa melalui kaedah yang ada bukan berarti sudah ada hak istimewa mendapat hak istimewa berarti semua tanpa melalui kaedah nah ini benar juga teman-teman ya kalau tidak kunjung diangkat nanti tinggal melapor ke komisi 2 kata mantan bupati tuban tersebut menambahkan nah ini teman-teman yang dari tuban mungkin dengan mudahnya bisa menyampaikan tapi bagaimana dengan yang jauh atau di luar tuba oke teman-teman ya jadi disini sudah ada kesepakatan bahwa semua honorer harus diangkat oh iya terkait komisi 2 komisi 2 yang gencar ini ada bapak mardani teman-teman ya ada bapak mardani ada bapak mardani ya admin beringat ada bapak mardani elisera dari pks yang yang begitu gencar juga untuk berusaha bagaimana honorer-honorer di seluruh Indonesia menjadi aparatur sipil negara diangkat dulu semuanya katanya itu kata-kata yang pernah admin ingat dan dengar dari pak mardani elisera bahwa semuanya harus selesai tapi bukan berarti teman-teman juga harus bersantiri ingat dokumen-dokumennya perhatikan teman-teman ya insyaallah semoga semuanya lolos menjadi ASN karena teman-teman itu terkait statusnya sudah masuk dalam RPP manajemen ASN terbaru yang telah dibahas oleh mempan RB jika ada keinginan keinginan dan harapan silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa di subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati